Shalom, selamat datang di ibadah online Army of God, GMS Regional, Jawa Tengah, dan DIA. Dimanapun kalian berada, percaya buat alami Tuhan lebih lagi ya teman-teman. Aku juga mau nyambut nih teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home, selamat datang. Kami rindu untuk terus terhubung dengan setiap dari kalian. Biar gak ketinggalan informasi seputar gereja kami, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di GMS Jawa Tengah DIA dan juga follow Instagram kami di GMS Marang. Buat teman-teman yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan atau kalian rindu untuk memiliki komunitas rohani bertumbuh bersama, kalian bisa hubungi kami di nomor 08-222-3000-390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor yang ada di layar atau kalian juga bisa scan QR Code dengan dompet digital yang kalian punya. Aku juga mau mengundang nih teman-teman untuk terlibat dalam proyek renovasi GMS Marang. Kalian bisa melakukannya dengan cara transfer ke nomor yang ada di layar dan juga menambahkan 1 rupiah pada nominal yang akan kalian transferkan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan yang ada. Biar kiranya Engkau yang berkati ibadah dari awal hingga akhir. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami punya hati, punya pikiran yang tertuju padamu saja. Menyerahkan waktu ke depan ke dalam tanganmu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas mujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas. Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik dalamku tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, berlindung hidupku dan keselamatanku. Firmanmu belita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Yesus tempatanku. Dasyat kuat, kuat penuh basa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan sungguh engkau. Dasyat kuat, kuat penuh basa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan sungguh engkau kemenanganku. Yang terbaik dalamku tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, kau berkuasa atasku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Terima kasih. Sama-sama seru. Berkuasa atasku, kuat penuh basa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan sungguh engkau. Dasyat kuat, kuat penuh basa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan sungguh engkau kemenanganku. Haleluya. Sebab engkau desya Tuhan. Yes. Sama-sama kita mau katakan, ku percaya. Ku percaya, Yesus hebat, sumber kemenanganku. 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 Dasyat kuat, penuh basa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan sungguh engkau. Dasyat kuat, penuh basa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan sungguh engkau. Dasyat kuat, penuh basa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan sungguh engkau. Yesus Tuhan sungguh engkau kemenanganku. Yesus Tuhan sungguh engkau kemenanganku. Kau kemenanganku Tuhan. Sangat eniskan, kami percaya, Yesus Tuhan. Kau kemenanganku Tuhan sungguh engkau. Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan Dengan apa yang dapat kami berikan Kami penuhi amanat agungmu Menyelamatkan jiwa yang tersesat Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan Dengan apa yang dapat kami berikan Kami penuhi amanat agungmu Melayani yang lelah dan terbeba Urapi kami Tuhan dengan kuasa roh suci Berikan hati yang terbeba dan penuh Kasih ilahi Penuhi kami dengan kuasa dari Tempat yang tertinggi dan tegukan Semua kesaksian Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan Dengan apa yang dapat kami berikan Kami penuhi amanat agungmu Kami memelayanimu Tuhan Melayani yang lelah dan terbeba Berikan hati yang terbeba dan penuhi Kasih ilahi Penuhi amanat agungmu Tuhan Penuhi kami dengan kuasa roh suci Penuhi kami dengan kuasa roh suci Berikan hati yang terbeba dan penuhi Berikan hati yang terbeba dan penuhi Kasih ilahi Penuhi kami dengan kuasa jari Tempat yang tertinggi dan tegukan Semua kesaksian Menjadikan kami saksimu Menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Atas dunia ini Tuhan Melayani ini Tuhan Berikan hati yang terbatas Kesaksian Melayani ini Tuhan Sesuai keantin Melayani Haleluya 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 Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan Ku bersembahkan hidupku kepadamu Tuhan Tukar muliaanmu ku berikan hidup ini Sebagai persamaan yang berkenan padamu Ku bersembahkan hidupku kepadamu Tuhan Tukar muliaanmu ku berikan hidup ini Sebagai persamaan yang berkenan padamu Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku Shalom Jembat AOG, senang sekali Pastor Bennett bisa beribadah secara online Bersama dengan kalian semua Dan Pastor Bennett berdoa Supaya kalian bisa mengelola waktu betul-betul dengan bijaksana Tidak menyianyiakannya dengan cara melakukan aktivitas Yang sebetulnya tidak produktif Main game, nonton, menjadi sebuah kegiatan yang sering dilakukan oleh anak muda Bukan berarti tidak boleh bermain game secara online atau nonton video Tetapi itu merupakan hanya satu bagian kecil saja yang bersifat hiburan Tapi di dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda Sehingga waktu kita tidak terbuang dengan perjumat Nah waktu-waktu ini kita mau berbicara Di dalam kehidupan anak muda Mengenai highly influential Bagaimana jemaah Tuhan Kita meyakini bahwa Tuhan pakai Meskipun kalian usia masih muda Masih student Anak SMP, SMA atau kuliah Tetapi Tuhan panggil untuk membawa pengaruh yang luar biasa Bagi orang-orang di sekeliling kita Jadi opsinya hanya dua Kita dipengaruhi berarti seseorang atau kelompok orang lain Pengaruhnya lebih kuat Sehingga kita ikut kepada pengaruh kelompok orang itu Atau sebaliknya Kita yang mempengaruhi orang lain Jadi dipengaruhi atau mempengaruhi Selalu menjadi bagian yang timbal balik Atau selalu menjadi bagian dua bagian yang selalu terjadi Di dalam kehidupan generasi muda Dan Pasar Berat berharap Tentu saja kita membawa pengaruh yang baik Pengaruh yang mengubah kehidupan orang-orang di sekeliling kita Jadi hati-hati dipengaruhi orang Apalagi sesuatu yang buruk Kalau sesuatu yang baik Bolehlah kita dipengaruhi oleh orang lain Atau kelompok orang Tapi adalah panggilan Tuhan Untuk kita menjadi pengaruh yang hebat Bagi kelompok orang lain Atau orang-orang di sekitar kita Dan bagaimana kita punya pengaruh yang hebat Ternyata kita perlu dikelilingi oleh teman Oleh sahabat juga Yang benar-benar memiliki prinsip atau nilai Kebenaran yang sama Dan hari ini Pasar Benat akan bercerita Mengenai perjalanan empat orang sekawan Empat sekawan atau empat teman yang begitu dekat Dan mereka betul-betul bertumbuh Di dalam empat dimensi pengaruh Jadi judul kotbah Pasar Benat Kali ini adalah empat dimensi pengaruh Dan kita akan belajar dari empat orang sahabat Yang akhirnya mereka bukan hanya dipengaruhi Tetapi justru sebaliknya mereka bisa mempengaruhi Orang-orang di sekelilingnya Bahkan gak tanggung-tanggung Sebuah bangsa Bahkan seorang raja yang memerintah Yang membuat keputusan Bahkan terpengaruh Oleh empat orang sahabat ini Yang mereka adalah anak-anak muda Jadi hebat sekali Siapa bilang anak muda tidak bisa lakukan apa-apa Siapa bilang anak muda dipandang rendah Dipandang remeh Lalu mereka tidak bisa jadi pengaruh Tapi justru sebaliknya Empat orang anak muda ini mempengaruhi orang lain Bahkan sebuah bangsa Bahkan seorang raja yang memerintah Sangat terpengaruh Mari kita lihat kiprah atau perjalanan mereka Dan Pastor Bennett akan bercerita Dan Pastor Bennett berdoa Supaya kalian Jumat AOG Mengerti prinsip-prinsip dan nilainya Lalu mempraktekannya Sehingga betul-betul usia muda kita Memiliki pengaruh yang sangat kuat Highly influential Mari kita perhatikan terlebih dahulu Bagaimana empat orang sekawan ini Atau empat orang ini dari mana sih Mari kita lihat Daniel Fasal yang pertama Ayat pertama Sampai ayat yang ketiga Pada tahun yang ketiga Pemerintahan Yoyakim Kepada Aspenas Kepala istananya untuk membawa Perhatikan beberapa orang Israel Yang berasal dari keturunan raja Dan dari kaum bangsawan Jadi dimulai dengan Pemerintahan raja Israel Namanya Raja Yoyakim Raja ini memerintah Tidak takut akan Tuhan Sehingga Tuhan akhirnya Menyerahkan umat pilihan Tuhan Ke tangan musuh Tuhan itu bukan jahat Tuhan itu bukan Emosional marah-marah Lihat bangsanya meninggalkan Tuhan Lalu Sengaja diporak-porandakan Bangsanya enggak Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih justru Tapi dia adalah Allah yang Maha adil Justru kadang-kadang Menghajaran Tuhan Bukan kadang-kadang Selalu kalau Tuhan izinkan Hajarannya berlaku atas hidup kita Untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya Masih ingat enggak Kalau orang tua kita Seringkali mengingatkan kita Ayo nak mandi Ayo nak belajar Jangan main game terus Jangan nonton terus Kadang-kadang kita merasa Noisy banget sih Berisik banget Orang tua, papa, mama, ayah, ibuku itu Noisy banget Kadang-kadang bahkan ketika kita Nggak dengerin Sebagai anak Orang tua kita Harus mendisiplin kita Tahu enggak Ketika orang tua kita mendisiplin Mereka pun hatinya sedih Jadi mereka enggak senang Lalu ketika kita didisiplin misalnya Sudah enggak boleh main game Sekian jam Enggak boleh nonton Youtube Sekian jam misalkan Karena untuk menarik perhatian kita Lalu mungkin mereka disiplin kita Nadanya agak tinggi Jadi agak marah Atau galak Nadanya Tahu enggak Orang tua kita itu Setelah ninggalin kalian Ketika kalian sudah ditegur Di kamar kalian mungkin Mereka di kamarnya Mereka itu sedih Nggak ada orang tua yang Senang Menyiksa Atau mendisiplin Dalam pemerintahannya Dia betul-betul meninggalkan Tuhan Tuhan akhirnya serahkan mereka Ketangan musuh Jadi kondisi waktu itu Tidak enak Kondisi waktu itu Sangat-sangat tidak nyaman Dan empat orang sekawan ini Namanya Daniel Sadrak Mesak Dan Abednego Muncul Di tengah-tengah kondisi Yang enggak nyaman Siapa sih yang pilih Kondisi mereka Waktu itu mungkin mereka Sekitar usia 16-17 tahun lah Satu generasi Dengan kalian kan Kalau kalian lebih muda Daripada usia itu Mungkin kalian usia 12-13 lebih ya Berarti Anggaplah Daniel Sadrak Mesak Abednego Kakak-kakak kalian Atau mungkin kalian Ada yang lebih tua Dibanding Sadrak Mesak Abednego Dan Daniel Usia kalian mungkin 20-21 Anggap berarti Empat sekawan ini Adik kalian Tapi satu generasi lah Karena satu generasi itu Rentang waktunya 20 tahun Jadi kalau masih 20 tahun Itu masih satu generasi Dan siapa sih yang memilih Siapa sih yang mau Lahir atau muncul Atau menghadapi Kondisi yang enggak enak Bahkan Empat sekawan ini Jadi korban keadaan Jadi korban Kesalahan raja Yang mengambil keputusan Untuk meninggalkan Tuhan Akhirnya seluruh rakyatnya pun Meninggalkan Tuhan Padahal empat sekawan ini Nanti kita pelajari Kisahnya Mereka itu Berbeda sekali Dengan raja Yoyakim Mereka itu Takut akan Tuhan Mereka jaga hidupnya Tapi Mereka Tanda petik Harus menanggung Kesalahan Pemimpinnya Tapi disitu pun Empat orang anak muda ini Tidak protes Tidak mengerutu Tidak komplain Sama Tuhan Gak kayak anak muda sekarang kan Begitu mati lampu AC di rumah mati Kita cerewet Kita rewel Begitu wifi Internet di rumah Problem Putus nyambung Sehingga ketika kita asik Bermain game Atau nonton Terhambat Kita marah-marah Emosi Itu baru Wifi yang terputus Itu baru AC yang mati Listrik yang mati Itu mah sepele sekali Itu hal yang sederhana sekali Ini Sadrak Mesak Abednego Dan Daniel Mereka dibawa Ditawan Jadi budak Jadi ditawan Maksudnya mereka Gak punya hak Mereka gak bebas Jangankan main game Jangankan nikmati AC Hidup mereka kok Ditindas kok Tapi hebat sekali Empat sekawan ini Mereka kompak Mereka solid Mereka bertumbuh Dalam empat dimensi pengaruh Sehingga pengaruh mereka itu Mempengaruhi orang lain Jadi kalau hari ini Kita punya teman-teman Yang saling mempengaruhi Hal-hal yang baik Bersyukur Salah satunya Dalam komunitas gereja Lewat connect group kita Connect group AOG Jadi ayo Buat kalian Yang belum join Connect group Haru join Karena disitulah Ada empat dimensi pengaruh Karena seorang anak muda Tuhan tuntun Untuk punya pengaruh yang kuat Highly influential Jadi empat orang teman ini Empat orang sahabat ini Dalam kondisi yang tidak enak Dalam kondisi yang tidak nyaman Jauh deh Jauh Menderita Jauh gak enak Dibanding AC Di rumah yang mati Dibanding wifi Atau internet Kita yang putus nyambung Jauh Mereka lebih menderita Lebih gak enak Tapi perhatikan nih Ini empat anak muda Mereka gak mudah bersungut-sungut Mereka gak mudah komplain Mereka gak mudah mengerutuk Gak dibelikan handphone Sama orang tuanya Protes marah-marah Sama orang tua Banting pintu Mereka gak gitu nih Kita belajar Dari empat orang anak muda Yang luar biasa ini Dan Pasar Benet berdoa Supaya kalian meniru Teladan yang sama Sehingga Betul-betul Kehidupan masa muda Kalian sebagai generasi muda Punya pengaruh Yang kuat Mempengaruhi yang baik Yang benar Ada empat dimensi pengaruh Dimensi yang pertama Ada dimensi fisik Fisik itu maksud Pasar Benet apa sih? Badan, tubuh Tubuh jasmani Fisik Mereka saling mempengaruhi Mereka saling Mendisiplin Meskipun mereka Anak muda Umur 17, 16, 17 tahun Tapi mereka Dikatakan Alkitab kita Perawakannya bagus Jadi mereka Jaga badan mereka Kadang generasi muda sekarang Anak muda sekarang Menganggap Sepele Jaga badannya Ah gak usah mandi Juga gak apa-apa Gak gosok gigi Gak apa-apa Ah makan sembarangan Juga gak apa-apa Ah gak usah olahraga Juga gak apa-apa Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego Empat orang ini Jaga badannya Saling mempengaruhi Untuk hal yang baik Sehingga dikatakan Perawakan Atau badan mereka Bagus-bagus Sehingga mereka Bekerja untuk Raja Babel Waktu itu Kita lihat ya Daniel fasal yang pertama Ayat 12 Adakanlah percobaan Dengan hamba-hambamu ini Selama 10 hari Dan biarlah kami Diberikan sayur Untuk dimakan Dan air Untuk diminum Sesudah itu Bandingkanlah perawakan kami Dengan perawakan Orang-orang muda Yang makan dari Santapan Raja Kemudian perlakukanlah Hamba-hambamu ini Sesuai dengan Pendapatmu Didengarkannya lah Permintaan mereka itu Lalu diadakanlah Percobaan dengan mereka Selama 10 hari Setelah lewat 10 hari Perhatikan Ayat 15 Ternyata Mereka lebih baik Dan mereka Kelihatan lebih gemuk Gemuk bukan Gendut karena berlemak Maksudnya Otot mereka Lebih bagus Daripada Semua orang muda Yang telah makan Dari santapan Raja Ceritanya adalah Ketika Empat orang Sekawan ini Orang Israel Akhirnya ditawan Ke negara musuh Mereka harus Bekerja Menjadi Pegawai Diri Kerajaan Babel Nah Raja Babel itu Punya aturannya Mereka harus makan Makanannya Raja Tapi empat orang ini Betul-betul Taat firman Tuhan Apalagi mereka Melakukan Hukum Taurat Kalau kita belajar Sedikit mengenai Hukum Taurat Tidak semua Daging Tidak semua Hewan itu Boleh dimakan Jadi mereka Taat sekali Melakukannya Mereka Konsen sekali Dengan kesehatan Tubuhnya Dengan kebersihan Tubuhnya Sehingga Tak heran Mereka berani Berkata kepada Pegawai yang Ngurus makanan Koki Kerajaan Waktu itu Udah deh Kita gak perlu Dikasih makan Makanan Raja Karena mereka Mau juga taat Melakukan Hukum Taurat Sudahlah Kami dikasih Makanan sesuai Makanan yang sehat Menurut cara Pandang kami Dan herannya Diadakan percobaan Sepuluh hari Badan mereka Fisik mereka Lebih seger Mereka Perawakannya Lebih bagus Bayangin Empat orang ini Masih muda loh Tapi mereka Konsen sekali Dengan kesehatan fisik Mereka gak Sembarangan Pasar Benet Jadi ingat nih Di Alkitab kita Ada dua orang Yang dicatat Bagaimana Yang satu Kesehatannya baik Yang satu Kesehatannya buruk Yang pertama Namanya Musa Dalam ulangan 34 E7 Dikatakan Musa Berumur 120 tahun Musa Umurnya 120 tahun Ketika ia mati Jadi Musa ini Meninggalnya Sudah betul-betul tua Usianya Tapi heran Matanya Belum kabur Matanya emang kabur Kemana Punya kaki Bukan Maksudnya Matanya Gak usah pakai Kacamata Matanya Masih lihat Jelas Dan Kekuatannya Belum hilang Keren gak Musa ini Sering naik Turun gunung Beneran Pasar Benet Bener Namanya Gunung Sinai Di Gunung Sinai Musa Bahkan berdoa Berpuasa 40 hari Disana Gunungnya cukup Tinggi Banyak Apa namanya Tracknya adalah Bebatuan Terus dia turun Lagi Dia memimpin Bangsa Israel Terus dia naik lagi Jadi ini Musa ini Senang sekali Naik turun gunung Bahkan dia Ngatur makanannya Memang gak ditulis Si Musa itu Olahraganya Apa ya Tapi Dari catatan tadi Matinya umur 120 tahun Tapi ketika mati pun Badannya masih kuat Keren gak Pasar Benet Bayangin Mungkin Dia masih berotot Tengannya Tengannya berotot Perutnya six pack Mungkin Kita gak tahu Tapi ada juga Orang tua Yang jaga badannya Tetap bagus Dan herannya Matanya Gak perlu pakai kacamata Ya jelas Pasar Benet Dulu kan gak ada kacamata Ya minimal Matanya Itu masih bisa Lihat dengan jelas Coba sekarang Karena asik bermain game Asik nonton Lewat handphone Matanya jadi dekat Dengan handphonenya Banyak akhirnya Pakai kacamata Gak ada yang salah sih Pakai kacamata Atau soft lens Atau contact lens Tapi Kalau itu karena Gaya hidup kita yang keliru Kita harus berubah dong Tapi ada orang lain Di Alkitab juga Namanya Imam Eli 1 Somel 4 Ad 15 dan 16 Eli sudah 98 tahun umurnya Dan matanya sudah Bular Sehingga Ia tidak dapat Melihat lagi Eli umurnya 98 Tadi Musa 120 Bedanya berapa tahun Bedanya 22 tahun Musa lebih tua 22 tahun Yang Imam Eli Matanya Bular Bular itu Kena rabun Hampir buta Ayat 18 1 Somel 4 Ayat 15 dan 18 Ketika disebutnya Tabut Allah itu Jatuhlah Eli Telentang Dari kursi Di sebelah pintu gerbang Batang lehernya Patah Dan ia mati Sebab telah tua Dan gemuk Orangnya Musa 120 tahun Eli 98 tahun Beda 22 tahun Tapi Musa Ketika mati Kekuatannya Gak berkurang Matanya masih bisa lihat Dengan jelas Eli Lebih muda 22 tahun Matanya sudah Bular Gak bisa lihat Dan dia gemuk Jatuh Syok Tulangnya patah Gak bisa nahan diri Krek Akhirnya meninggal Bayangkan Dua tokoh Dalam Alkitab ini Punya perbedaan Yang begitu Jauh kontras Dan kembali Kisah Daniel Sadak Mesak Dan Abednego Mereka jaga Mereka saling Mempengaruhi Dengan baik Dimensi fisiknya Menurut Worldwide Activity Inequality Apa itu Perbedaan Aktivitas Fisik penduduk Dunia Diteliti nih Di penduduk Di seluruh dunia Siapa sih yang Paling Suka Bergerak Begitu ya Dan siapa yang Paling Mager Malas gerak Coba bisa tebak gak Negara mana yang Paling suka bergerak Ternyata Menurut penelitian Tahun 2017 Di bulan Juli Sebelum pandemi Yang pasti Diteliti yang paling aktif Orang di dunia adalah Penduduk Negara Hong Kong Mereka rata-rata Berjalan 6.880 Langkah kaki Setiap hari Rata-rata Penduduk Hong Kong Memang kalau kita ke Hong Kong Transportasi umum Sudah dibangun dengan baik Sehingga dari satu titik Ke titik lain Mereka harus berjalan dulu Baru naik transportasi umum Tapi mereka suka jalan 6.880 langkah Dan Yang paling tidak aktif Coba tebak Yang menurut Worldwide Activity Inequality Adalah penduduk Indonesia Rata-rata penduduk kita Melangkah Hanya 3.513 Langkah Setiap hari Penduduk Hong Kong 6.880 Penduduk Indonesia Cuma 3.513 Kemana-mana Kita naik motor Naik mobil Ya mungkin karena Transportasi umum Baru Dibangun Begitu ya Maksudnya baru Terus diperbaiki Tapi Juga tidak menjadi Alasan sih Sebetulnya Kita bisa berolahraga juga Dan Ternyata Menurut penelitian Malas gerak Atau mager Itu Memicu Berbagai macam Penyakit Meskipun masih muda loh Kalian Jemaat AUG Jangan anggap enteng loh Kalian berpikir Kita kan masih lama Orang-orang meninggal dunia Musa berkata Di Alkitab Umur 70-80 Kita masih umur 20 17 Masih 15 Masih jauh Pasar Benat Eh jangan salah Sekarang ini Penyakit yang tidak menular ya Misalnya apa Jantung Sakit jantung Apa gula darahnya tinggi Itu makin lama Makin muda loh Orang yang Terkena penyakit Yang tidak menular itu Jadi berbahaya juga Kita kadang-kadang Bingung atau takut Dengan penyakit Yang menular saja Kayak COVID-19 misalnya Tapi banyak penyakit Yang tidak menular Yang tidak kalah Mematikan loh Dan dimulai dengan Orang malas Bergerak Orang Sembarangan Makannya Dan ternyata Ada satu penelitian lagi nih Mengenai Sense of purpose Atau Apa ya Punya Sense Atau punya Kepekaan Atau punya Dorongan Di dalam tujuan Sense of purpose Memiliki hubungan yang erat Katanya dengan aktivitas fisik Atau berolahraga Dikatakan demikian Diteliti terhadap 14.000 14.000 159 Partisipen Mereka yang punya Aktivitas fisik tinggi Suka olahraga Tidak malas Gerak Cenderung memiliki Sense of purpose Yang kuat Sebaliknya mereka yang memiliki Sense of purpose Yang kuat Cenderung akan memiliki Aktivitas Fisik yang Tinggi Menurut Journal of Behavioral Medicine 23 April 2021 Jadi anak-anak muda Yang suka Aktivitas fisik Berolahraga Misalnya tangguh Itu biasanya Punya tujuan hidup Yang jelas Sense of purpose Sebaliknya Orang yang punya Sense of purpose Jelas Biasanya juga suka Berolahraga Jadi ada kait Mengait Dan gak heran ya Empat sekawan ini Mereka bukan hanya Jaga fisiknya doang Karena tubuh kita Juga satu saat Kita tua Dan meninggal dunia juga Tetapi Dampaknya luar biasa Pasar Benet Pikir betul juga Ini hasil penelitian ini Karena nanti kita lihat ya Empat orang Anak muda ini Diperhadapkan kepada Dapur perapian Yang menyala-nyala Kita tahu ceritanya Mereka gak Gak putus asa Diperhadapkan kepada Gua singa Singa-singa yang lagi lapar Mereka gak menyerah Ternyata betul Mereka saling mempengaruhi Di dimensi fisik Yang pertama Dimensi yang kedua Dimensi hikmat Daniel fasal pertama E17 Sampai 20 Perhatikan Kepada keempat orang muda itu Alam memberikan Pengetahuan Dan kepandayan Tentang berbagai-bagai Tulisan dan hikmat Sedang Daniel juga Mempunyai pengertian Tentang berbagai-bagai Penglihatan dan mimpi Setelah lewat waktu Yang ditetapkan raja Bahwa mereka sekalian Harus dibawa menghadap Maka dibawalah mereka Oleh pemimpin pegawai Istana itu Kehadapan Nebukadnesar Raja bercakap-cakap Dengan mereka Perhatikan Dan diantara Mereka sekalian itu Tidak didapati Yang setara Gak ada yang selevel Dengan Daniel Hananya Mishael Dan Asaria Dan bekerjalah mereka itu Pada raja E20 nih Keren sekali nih Kalimat ini Dalam tiap-tiap hal Yang memerlukan Kebijaksanaan Dan pengertian Yang ditanyakan raja Kepada mereka Jadi mereka ini Anak muda Umur 17 tahun 18 tahun Jadi penasehat raja Dan raja Waktu itu Raja Babel Menjadi penguasa dunia Didapati bahwa mereka Perhatikan 10 kali Lebih cerdas Daripada Semua orang Berilmu Dan semua ahli jampi Di seluruh kerajaannya Keren banget nih Empat anak muda Posisinya Ditawan Posisinya Dijajah Posisinya Harus keluar Dari rumah Mereka Gak bisa enak Di rumahnya Tapi Dalam soal Hikmat Dalam soal Kepandayan Keren banget Dari mana sih Mereka dapatnya Tentu saja Tuhan kasih Kepandayan Dan hikmat Tapi yang kedua Mereka melatihnya Mereka belajar Mereka gak males Sehingga tadi Waktu Pastor Benat Pertama Pertama nyambut kalian Di ibadah sebelum kotbah ini Pastor Benat tadi Berdoa apa Berharap apa Kalian jangan Menyanyiakan waktu Waktu pandemi Begini Kita bisa terjebak Santai aja Banyak tidur aja Banyak nonton Banyak main game Salah Seharusnya kita bisa Mempertajam Talenta Atau kekuatan kita Pastor Benat sering ngomong Sama anak muda Dan Pastor Benat gak bosan-bosan Kalian butuh melewati 10.000 jam terbang 10.000 jam terbang Itu maksudnya apa sih Pastor Benat 10.000 jam latihan Kalian punya talenta apa Main musik Vokal Nyanyi Computer Desain Gambar Kalian harus berlatih 10.000 jam 10.000 jam itu Berapa lama sih Pastor Benat 10 tahun Kalau satu hari Latihan 4 jam Itu berarti 10 tahun Pastor Benat gak pernah Bosan-bosan Untung ingetin kalian semua Kalian harus mempertajam itu Dan waktu paling baik Waktu pandemi Mumpung kita gak kemana-mana Di rumah kita bisa berlatih Yang kedua Pakai internet untuk belajar Cari informasi Banyak tambahkan pengetahuan 4 sekawan ini Lebih cerdas 10 kali Dibanding teman-temannya 4 sekawan ini Jadi penasehat raja Loh gak nanggung-nanggung Coba bayangkan Kalau kalian jadi Penasehat Presiden Jokowi Keren gak 4 orang anak muda Jadi penasehat Presiden kita Keren kan Tapi itu saja kan Gak boleh sembarangan Orang yang menasehati Presiden Siapa kita Kalau kita gak punya pengetahuan Kita gak bisa apa-apa Gak mungkin lah jadi penasehat Raja Atau Presiden yang memerintah Tapi kalau kita punya pengetahuan Kalau kita punya kepandaian hikmat Pendapat kita Gak dianggap remeh Oleh sebab itu Pakai waktu kita dengan baik Nih ya Buat kalian yang suka Main game online Pas sebenernya gak masalah Dengan kalian main game Gak masalah kok Kalian nonton video lah Drama Korea Mungkin berarti yang perempuan Atau yang pria Mungkin film action Tapi hati-hati Harus lihat Untuk usia berapa loh Kalian harus melihat Menonton tayangan yang sesuai dengan usia Supaya kalian tidak Terjebak di dalam pengaruh yang buruk Sebetulnya main game Atau nonton sesuatu Itu hanya hiburan Ingat Itu hanya hiburan Itu bukan hidup kita Itu bukan segala-galanya Jadi kalau kalian pikir Main game kalian hebat Kalian punya tokoh Main game itu Lalu di upgrade Naik level lagi Going up to the next level Kan keren kayaknya Itu cuma game doang Itu bukan hidupmu Atau di film nih Saking filmnya bagus Kita terbawa suasana Perasaan Kayaknya kita ada dalam film itu Eh itu cuma film doang Banyak hal yang dilebih-lebihkan Dalam kehidupan nyata Banyak hal yang tidak seperti film Jadi boleh itu hanya hiburan Hanya hiburan Hiburan itu hanya sebagian kecil Dari hidup kita Hidup kita itu masih banyak Kita sebagai anak Harus bertanggung jawab Di kuliah kita Di sekolah kita Kita terhadap orang tua kita Kita harus membangun talenta kita Kita harus menjaga hidup kita sehat Kerohanian kita Banyak hal Hiburan itu cuma Satu bagian saja Itu bukan hidup kita semuanya Jadi kalau kalian pikir Hiburan internet itu satu-satunya Kalian salah besar Itu hanya satu bagian hidup saja Kalian harus berfungsi sebagai anak di sekolah Anak di rumah Sebagai seorang jemaat Cari tahu kehendak Tuhan Baca Alkitab Tambah pengetahuan Baca buku Dan semuanya masih banyak hal loh Belum kesehatan Belum kita bertanggung jawab Nanti semakin besar kalian Sebagai warga masyarakat Yang makin dewasa Dituntut tanggung jawabnya Oleh negara kita dan semuanya Jadi jangan anggap Dunia kalian hanya main game saja Nih Pasar Berhat bacakan ya Kecanduan game online Itu membawa Tujuh dampak buruk Pertama Kesehatan mata pasti terganggu Karena liatnya harus deket-deket Kan pakai handphone kan Mau gak mau deket Padahal mata kita itu Harus imbang Lihat deket iya Lihat jauh iya Sehingga Apa namanya Saraf-saraf di mata lensanya Menjadi lensa yang baik Kecuali Ada orang-orang yang memang Dilahirkan dengan Kelainan di bola matanya Yang kedua Gangguan motorik Karena mager malas gerak Jempolnya doang yang gerak Main game atau jari-jarinya doang yang gerak Badan, kaki, perut Bahunya gak gerak Kepalanya bahkan bisa Cidera di tulang-tulang belakang ini Bahaya loh Gangguan motorik Kita jadi gak lincah Makanya banyak anak muda Diajak jalan sedikit Nafasnya langsung terengah-engah Padahal diajak jalan Sama orang yang lebih tua Harusnya kan orang yang lebih tua Lebih lemah secara fisik Nyari sendi Sendi-sendi kita Kan harusnya didesain Untuk gerak nih Geraknya jempol doang Hati-hati Yang keempat Menurunkan tingkat konsentrasi Ternyata menurut penelitian Orang yang kecanduan game Merubah ada terjadi Perubahan struktur Dendrit Sel-sel otak Sehingga tidak bisa fokus Sulit konsentrasi Sulit berpikir Susah menemukan jawaban Otak kita jadi Terjadi perubahan struktur Sel-sel otak Dendrit namanya Yang ke Satu, dua, tiga, empat, lima Kurang bersosialisasi Jadi kalau ketemu orang lain Bingung mau ngomong apa Karena selama ini Ngomongnya juga Lewat handphone Ya teman kita Teman-teman kita Teman-teman yang hanya Main game itu aja Orang-orang itu Empat L Lalu lagi, lalu lagi Lalu masalah yang keenam Masalah komunikasi Susah jadi ngomong Tidak pandai Membangun hubungan Dengan orang lain Padahal tau gak Teman-teman Anak muda Salah satu kunci Kesuksesan seseorang Adalah kita ketika Dia pandai Membangun komunikasi Atau membangun hubungan Dengan orang lain Membangun koneksi Dengan orang lain Dan dampak buruk Yang terakhir adalah Lebih emosional Suka marah Ayo siapa yang AC di rumah Langsung marah Internet di rumah mati Langsung marah Game-nya Apa itu namanya Nge-like Langsung marah Langsung emosional loh Itulah gangguan-gangguan Ketika orang kecanduan Ingat kecanduan Jadi kalau di dalam Porsi yang sehat Kalian gak kecanduan Ciri-ciri kecanduan apa? Kalian gak bisa lepas Dari itu Ciri-ciri gak kecanduan Gimana? Kapanpun kalian gak main Gak apa-apa kok It's okay Nah itu berarti gak kecanduan Tapi kalau harus main Kayaknya gatel Kayaknya gak enak Kalau gak main Nah itu dia kecanduan Makanya generasi muda Ayo Mulai disiplin Daniel Sadrak Mesak Abednego Empat sekawan ini Dalam dimensi Hikmat mereka bertumbuh Kok bisa? Karena mereka gak Siakan hidupnya Mereka betul-betul Mengasah keterampilannya Mengasah kemampuannya Sepuluh ribu jam Tadi Sepuluh tahun Empat jam per hari Mereka Asah talentanya Sehingga tak heran Mereka jadi Penasehat Raja Mereka didapati Sepuluh kali Lebih hebat Lebih pandai Lebih cerdas Hebat ya Anak muda yang kayak gitu Pas sebenarnya sih berdoa Jemaat AOG juga sama Kalian didapati Sepuluh kali lebih cerdas Dibanding teman-teman kalian Karena kalian betul-betul Menemukan talenta Potensi Mengembangkan Itu latih Makanya kalau orang tua kalian Berkata Nah ayo Latihan drum Latihan keyboard Bermain latihan gitar Latihan musik Misalnya olah vokal Belajar desain Belajar gambar Seneng lah Kalau ada orang tua Yang dorong kalian Untuk disiplin begitu Karena itu penting Buat masa Bahasa depan kalian Tapi kalau orang tua Kita gak mendorong begitu Hari ini Pas sebenat dorong kalian Ayo latih Dari kalian Supaya kalian Betul-betul Menjadi pengaruh yang baik Dimensi yang ketiga Adalah dimensi Relasi Atau hubungan Jemaat AOG dengarkan Hubungan kita Satu dengan yang lain Sangat penting Hubungan pertemanan Hubungan persahabatan Hubungan dalam Gereja Dalam komunitas CG Hubungan kalian Dengan siblings Atau sekakak Atau adik Saudara kandung Hubungan kalian Dengan orang tua Hubungan kalian Dengan opa Oma kakek Nenek kalian Hubungan kalian Dengan teman Itu begitu penting Harus dijaga Dan empat sekawan ini Begitu kompak Perhatikan Satu ketika Raja Nebukad Nesar Bermimpi Dan Raja Gak bisa menemukan artinya Dia kumpulin Orang-orang hebat Di kerajaannya Dan semua Gak bisa ngerti Arti mimpinya Lalu Raja marah Ya sudah lah Kalau gitu Apa gunanya Orang-orang pinter Semuanya mau dibunuh Termasuk Daniel Sadrak Mesak Dan Nabi Gue juga ikut Kena batunya Tapi apa yang dilakukan Oleh mereka Perhatikan Daniel Fasal yang kedua Ayat 13 Ketika Titah dikeluarkan Supaya orang-orang Bijaksana dibunuh Maka Daniel Dan teman-temannya pun Terancam akan dibunuh Lalu berkatalah Daniel dengan Cerdik dan bijaksana Kepada Ariok Pemimpin pengawal Raja Yang telah pergi Untuk membunuh Orang-orang bijaksana Di Babel itu Katanya kepada Ariok Pembesar Raja itu Mengapa Titah yang begitu Keras ini Dikeluarkan oleh Raja Lalu Ariok Memberitahukan hal itu Kepada Daniel Maka Daniel Menghadap Raja Daniel berani Menghadap Raja Bukan berani Kurang ajar ya Berani dengan sopan Dan meminta kepadanya Supaya ia Diberi waktu Untuk memberitahukan Makna itu Kepada Raja Ayat 17 Kemudian pulanglah Daniel Dan memberitahukan Hal itu Kepada Hananya Misail Dan Asarya Teman-temannya Jadi Daniel itu Punya hubungan Yang akrab Apa sekali Hananya Misail Dan Asarya Siapa sih Yasadrak Mesak Abotnego itu Orang yang sama Dengan maksud Supaya Perhatikan mereka Memohon kasih sayang Kepada Allah Semesta langit Mengenai Rahasia itu Supaya Daniel Dan teman-temannya Jangan dilenyapkan Bersama-sama Orang-orang Yang bijaksana Lain di Babel Perhatikan Maka Rahasia itu Disingkapkan Kepada Daniel Dalam suatu Penglihatan malam Lalu Daniel Memuji Alas Semesta Langit Wow Raja Babel Dengan guru Dengan dosen Dengan orang tua Dengan adik Dengan kakak Itu sangat penting loh Jangan dirusakan Jangan cari musuh Perhatikan Bahkan Daniel Sadak Mereka kompak Karena seiman Istilah hari ini Mereka segereja Bersama Begitu Meskipun Waktu itu Tidak ada gereja Karena mereka Lagi ditawan kok Tapi mereka Kompak Punya relasi Mereka Betul-betul Ketika mereka Terancam Bahaya Mereka Sepakat Berdoa Mereka Nyembah Tuhan Mereka Gandengan Tangan Pas benet Bayangkan Mereka Doa Tuhan Tolong kami Kasih Arti Daripada Mimpi Itu Mimpi Raja Itu Dan Tuhan Mengandugerahkan Hikmat Kepada Daniel Daniel Bisa Mengerti Arti Mimpi Itu Karena Satu Saat Tuhan Menyatakan Itu Lewat Sebuah Penglihatan Sehingga Daniel Tahu Arti Mimpi Daripada Bukat Besar Keren Enggak Dimulai Ketika Empat Orang Sahabat Ini Empat Sekawan Ini Mereka Punya Relasi Relasi Itu Hubungan Yang Begitu Dekat Yang Begitu Akrab Yang Begitu Baik Mereka Saling Menguatkan Satu Dengan Yang Lain Mereka Berdoa Bersama Sama Akhirnya Tuhan Menjawab Doa Mereka Jadi Kalau Hari Ini Kita Ada Dalam Connect Group Ada Dalam Komunitas Ada Teman-teman Rohani Bersyukur Untuk Itu Jangan Disiasiakan Jangan Terpengaruh Hanya Dari Teman Kita Hanya Ngomong Berani Ngomong Kasar Ngomong Jorok Lalu Kita Pikir Wah Ini Temanku Keren Banget Padahal Salah Kalau Teman Kita Berani Ngomong Jorok Ngomong Kasar Dia Adalah Orang Yang Tidak Akan Bisa Menjadi Teladan Yang Bagus Buat Kita Boleh Gak Berteman Dengan Orang Jahat Orang Yang Belum Kenal Tuhan Kita Harus Jadi Berkat Suat Memberitakan Injil Tapi Sebelum Pengaruh Kita Kuat Bergaulah Dengan Orang Orang Yang Takut Akan Tuhan Sama Sama Supaya Pengaruh Kalian Kuat Karena Satu Saat Kalau Kalian Berhadapan Dengan Orang Yang Gak Takut Akan Tuhan Kalian Gak Kuat Imannya Kalian Gak Kuat Pengaruh Malah Kalian Yang Dipengaruhi Akhirnya Kalian Tinggal Tuhan Sama Seperti Teman Kalian Tadi Yang Gak Takut Akan Tuhan Dan Sadak Mesak Abete Bayangkan Di Tengah Pembuangan Mereka Jadi Empat Orang Anak Muda Yang Ditawan Tapi Mereka Kompak Bukan Main Empat Sekawan Ini Kompak Sekali Dan Tuhan Menjawab Doa Mereka Dimensi Yang ketiga Dimensi Relasi Dimensi Hubungan Pastikan Jaga Hubungan Dengan Orang Tua Jangan Kurang Ajar Dengan Mereka Pastikan Jaga Hubungan Baik Dengan Kakak Adik Kita Saudara Kandung Kita Sibling Kita Jaga Hubungan Dengan Teman Sekolah Kita Teman Kampus Kita Dengan Dosen Dengan Guru Kita Dengan Pemimpin CG Kita Pemimpin Rohani Kita Dengan Sesama Anggota CG Dengan Jemaat Sesama Jemaat Jaga Hubungan Dengan Baik Apalagi Orang Orang Yang Sama Takut Akan Tuhan Kalau Orang Karena Pergaulan Yang Buruk Merusakan Kebiasaan Yang Baik Hati-hati Dengan Siapa Kita Bergaul Karena Itu Mempengaruhi Dan Dimensi Yang Terakhir Dimensi Yang Keempat Adalah Dimensi Iman Dimensi Rohani Daniel Fasal yang Ketiga Ayat 16 Nanti Pasar Benet Bacakan Dimulai Dengan Cerita Raja Waktu Itu Membuat Patung Dan Ketika Kerajaan Itu Membunyikan Alat Musik Semua Orang Mau Lagi Jalan Mau Lagi Makan Mereka Harus Berlutut Menyembah Patung Itu Dan Kita Tahu Ceritanya Sadrak Mesak Dan Abednego Tidak Lakukan Itu Karena Mereka Tidak Mau Nyembah Patung Yang Mereka Sembah Adalah Tuhan Istilah Kita Hari Tuhan Yesus Mereka Tidak Mau Kompromi Imannya Apa Akibatnya Akibatnya Mahal Sekali Mereka Tidak Raja Nebukad Nesar Tidak Ada Gunanya Kami Memberi Jawab Kepada Tuhanku Dalam Hal Ini Mereka Dipaksa Nyembah Patung Tidak Mau Dipaksa Sama Raja Tidak Mau Ayat 17 Jika Allah Kami Yang kami Puja Sanggup Melepaskan Kami Maka Ia Akan Melepaskan Kami Dari Perapian Yang Menyala Nyalah Itu Dan Dari Talam Tangan Mu Ya Raja Tetapi Seandainya Tidak Hendaklah Tuhanku Mengetahui Ya Raja Bahwa kami Tidak Akan Memuja Dewa Tuhanku Dan Tidak Akan Menyembah Patung Emas Yang Tuhanku Dirikan Itu Mereka Tetap Ngotot Ngotot Hal Yang Baik Yang Benar Mereka Hanya Menyembah Tuhan Yesus Maka Meluaplah Ke geraman Nebukad Nesar Air Mukanya Berubah Terhadap Sadrak Mesak Dan Abednego Lalu Diperintahkannya Supaya Perapian Itu Dibuat Tujuh Kali Lebih Panas Dari Yang Biasa Satu Kali Sudah Panas Orang Terbakar Gosong Mati Langsung Ini Tujuh Kali Kepada Beberapa Orang Yang Sangat Kuat Dari Tentaranya Dititahkannya Untuk Mengikat Sadrak Mesak Dan Abednego Dan Mencampakkan Mereka Kedalam Perapian Yang Menyala Nyala Itu Lalu Tidak Raja Itu Keras Dipanaskan Perapian Itu Dengan Sangat Luar Biasa Sehingga Nyala Api Itu Bahkan Membakar Orang Orang Yang Mengangkat Sadrak Mesak Abednego Itu Ke atas Jadi Orang Yang Ngelempar Tentara Yang Kuat Terbakar Karena Panas Bukan Main Kemudian Terkejut Tetapi Ayat 23 Tetapi Ketiga Orang Itu Yang Sadrak Mesak Dan Abednego Jatuh Kedalam Bangun Dengan Segera Berkatalah Ia Kepada Menterinya Bukankah Tiga Orang Yang Telah Kita Campakan Dengan Terikat Kedalam Api Itu Jawab Mereka Kepada Raja Benar Ya Raja Katanya Tetapi Ada Empat Orang Kulihat Berjalan Dengan Bebas Di Tengah Tengah Api Itu Mereka Tidak Terluka Dan Yang Keempat Itu Rupanya Seperti Anak Dewa Bukan Dewa Itu Tuhan Yang Melindungi Menjaga Mereka Lalu Demugat Nesar Mendekati Pintu Perapian Yang Bernyala Nyala Itu Berkatalah Ia Sadrak Mesak Dan Abed Ego Hamba Hamba Allah Yang Maha Tinggi Keluarlah Dan Datanglah Kemari Lalu Keluarlah Sadrak Mesak Dan Abed Ego Dari Api Itu Dan Para Menteri Raja Datang Berkumpul Mereka Melihat Bahwa Tubuh Orang Orang Ini Tidak Mempan Oleh Api Itu Bahwa Rambut Di Kepala Mereka Tidak Hangus Bahkan Rambut Pun Tidak Hangus Jubah Mereka Tidak Berubah Apa-apa Bahkan Bau Kebakaran Pun Tidak Ada Pada Mereka Berkatalah Nebuk Nesar Terpujilah Perhatikan Dari mulut Seorang Raja Yang Tidak Kenal Tuhan Dia Katakan Terpujilah Atau Puji Tuhan Hari Ini Alahnya Sadrak Mesak Dan Abed Nego Ia Telah Mengutus Malaikatnya Dan Melepaskan Hamba Hambanya Yang Telah Menaruh Percaya Kepadanya Dan Melanggar Titah Raja Dan Yang Menyerahkan Tubuh Mereka Karena Mereka Tidak Mau Memuja Dan Menyembah Allah Manapun Kecuali Allah Mereka Dua Ayat Terakhir 29 Sebab Itu Aku Mengeluarkan Perintah Bahwa Setiap Orang Dari Bangsa Suku Bangsa Atau Bahasa Manapun Ia Yang Mengucapkan Penghinaan Terhadap Alahnya Sadrak Mesak Dan Abed Nego Akan Dipenggal Penggal Dan Rumahnya Akan Dirobohkan Menjadi Timbunan Puing Karena Tidak Ada Alah Lain Yang Dapat Melepaskan Secara Demikian Itu Ayat Terakhir Lalu Raja Memberikan Kedudukan Tinggi Kepada Sadrak Mesak Dan Abenego Di Wilayah Babel Perhatikan Jemaat Auge Mereka Bertemu Dalam Dimensi Rohani Dimensi Iman Bahkan Menghadapi Maut Kematian Sekalipun Mereka Tidak Kompromi Mereka Saling Kompak Saling Menguatkan Iman Kepercayaan Mereka Kepada Tuhan Dan Apa Akibatnya Mereka Diluputkan Daripada Dapur Api Yang Menyala Nyalah Tujuh Kali Meskipun Sudah Raja itu Berkata Terpujilah Alanya Sadak Mesk Dan Abed Nego Atau Istilah Hari ini Adalah Puji Tuhan Akhirnya Raja itu Mengakui Kebesaran Tuhan Yang Disembah Dan Perisiwa setelah Itu Berapa Pasal setelah Itu Mirip Dengan Sadak Mesk Dan Abed Nego Kita Tahu Cerita-cerita Yang Sangat Terkenal Daniel Pun Tidak Kompromi Imannya Sehingga Dia Dimasukkan Kedalam Gua Singa Singa Yang Kelaparan Itu Mengatupkan Mulutnya Hilang Apa Namanya Nafsu Makannya Singa Itu Karena Ditutup Mulutnya Oleh Pala Malaikat Dan Sejak Kejadian Itu Raja Yang Memerintah Pun Raja Itu Gak Kenal Tuhan Gak Takut Tuhan Mengeluarkan Assetmen Yang Mirip Dengan Raja Bukat Nesa Bahwa Allah Yang Disembah Daniel Adalah Allah Yang Hidup Perhatikan Dimensi Dengan Maut Sekalipun Mereka Tidak Kompromikan Imannya Kadang-kadang Kadang-kadang Kita Karena Diejek Teman Kita Kamu Sok Suci Kamu Rajin Ke Gereja Rajin Ke Connect Group Rajin Baca Alkitab Memang Mau jadi Pendeta Kadang Diejek Teman Kita Saja Kita Langsung Rasanya Adu Sungkan Untuk Menunjukkan Iman Kita Menunjukkan Bahwa Kita Orang Kelisan Sama Teman Kita Padahal Tapi Mereka Kompak Mereka Kompak Bukan Kompak Menyembah Alah Lain Mereka Kompak Tetap Menyembah Tuhan Yang Mereka Sembah Yaitu Tuhan Yesus Kalau Isilah Kita Hari Ini Berarti Teman-teman Ada Empat Dimensi Empat Dimensi Pengaruh Yang Perlu Kita Bangun Akhirnya Kita Bisa Jadi Pengaruh Bagi Orang Lain Empat Dimensi Pengaruh Itu Kita Temukan Di Sekeliling Orang-orang Yang Takut Akan Tuhan Dimensi Fisik Dimensi Hikmat Kepandaian Kecerdasan Yang Ketiga Dimensi Relasi Hubungan Mereka Kompak Mereka Solid Betul-betul Tidak Meninggalkan Kawannya Sendirian Yang Terakhir Dimensi Rohani Dimensi Iman Iman Mereka Bulat Kepada Tuhan Kalau Empat Dimensi Itu Dibangun Dengan Baik Maka Kita Siap Jadi Pengaruh Tuhan Doa Hambamu Setiap Generasi Mudamu Dimanapun Mereka Berada Bertumbu Dalam Empat Dimensi Pengaruh Sesama Orang-orang Yang Takut Akan Tuhan Saling Menajamkan Sehingga Iman Yang Kuat Pertumbuhan Itu Kami Menjadi Pengaruh Buat Orang-orang Di Sekeliling Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Pakai Generasi Mudamu Ya Tuhan Nyanyikan Lagu Ini Bersama-sama Jadikan Doa Kita Katakan Haleluya Terima Kasih Tuhan Ku Mau Hidup Seturut Kehendak Mu Mengerjakan Keselamatan Yang Telah Kau Beri Biarlah Hidupku Menjadi Jawaban Bagi Setiap Orang Yang Membutuhkan Katakan Ku Mau Bercahaya Ku Mau Bercahaya Bagaikan Bintang Bintang Di Tengah Kegelapan Terpancar Terang Kasih Tuhan Ku Mau Bercahaya Bermaga Dalam Dia Menyaksikan Kemurahan Tuhan Menceritakan Perbuatan Tuhan Ku Rindu Hidup Selalu Bercahaya Dalam Kemuliaannya Ulangi dari Awal Jadikan doa Kita Nyanyikan Dengan Segenap Hati Katakan Ku Mau Hidup Seturut Kehendakmu Mengerjakan Keselamatan Yang Telah Kau Beri Biarlah Hidupku Menjadi Jawaban Bagi Setiap Orang Yang Membutuhkan Jadikan Doa Kita Ku Mau Bercahaya Bagaikan Bintang Bintang Di Tengah Kegelapan Terpacar Terang Kasih Tuhan Ku Mau Bercahaya Bermega Dalam Dia Menyaksikan Kemurahan Tuhan Menceritakan Perbuatan Tuhan Ku Rindu Hidup Selalu Bercahaya Dalam Kemuliaannya Sekali lagi Katakan Ku Mau Bercahaya Ku Mau Bercahaya Bercahaya Bagaikan Bintang Bintang Di Tengah Kegelapan Terpacar Terang Kasih Tuhan Ku Mau Bercahaya Bermega Dalam Dia Menyaksikan Keburahan Tuhan Menceritakan 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 Perbuatan Tuhan Tuhan Ku Merindu Hidup Selalu Bercahaya Dalam Kemuliaannya Mari kita Sembadia Haleluya Yesus Tuhan Pakai Hidup kami Generasi Mudamu Menyatakan Keagungan Mu Ya Tuhan Menjadi Pengaruh Yang baik Dan benar Bagi generasi Kami Bahkan Bagi orang-orang Yang lebih tua Orang-orang Yang di atas Kami Ya Tuhan Bagi orang-orang Yang lebih muda Di bawah Kami Kami jadi pengaruh Karena Tuhan Pakai hidup kami Tuntun hidup kami Berjalan dalam Manukramu Ya Tuhan Oh Tuhan Pakai hidup kami Generasi Mudamu Mari bawa hidup kita Sekali lagi Di mesbanya Di altarnya Menjadi persembahan Yang hidup dan Yang kudus Berkenan Kepada Tuhan Pakai kami Ya Tuhan Kiara Lada Boshan Ambe Kiara Ramai Ya Tuhan Engkau Tuntun Hidup Generasi Mudamu Ya Yesus Tiada Seorang pun Yang terlewatkan Lawat kami Ya Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Mari pejamkan mata kita Sejenak Rendungan firman Yang baru saja Kita dengar Empat sekawan Daniel Sadrak Mesak Dan Abednego Kondisi yang gak enak Ditawan Siapa yang mau Hidup ditawan Dijajah Tapi ternyata Di tempat Jajahan pun Mereka tetap Cemerlang Karena mereka bertumbuh Dalam empat dimensi Pengaruh Dimensi fisik Mereka jaga fisika Dengan baik Sehingga dikatakan Perawakannya bagus Mereka gak main-main Karena mereka tahu Tubuh mereka adalah Baik Allah Bukannya tubuh kita adalah Baik Allah Dimana roh kudus tinggal Yang kedua Mereka bertumbuh Di dalam dimensi Hikmat kepandayan Memang hikmat Tuhan Yang memberikan Tapi mereka mengasahnya Mereka telah melewati Sepuluh ribu jam terbang mereka Mereka telah melewati Latihan Mereka mempertajam Talentanya Baik-baik Gak melewatkan Menyenyakan waktu Yang mereka lalui Begitu saja Yang ketiga dimensi Relasi atau hubungan Mereka begitu Kompak Ketika mereka terancam Mau dibunuh Bersama dengan orang-orang Yang berimu lainnya Mereka sepakat Memohon belas kasihan Tuhan Dan Tuhan dengar Doa mereka Dan terakhir dimensi rohani Iman mereka tak tergoyahkan Meskipun di bangsa musuh Meskipun mereka bukan Hidup di bangsanya Di kampungnya Di kotanya Tinggal di negara musuh Sekalipun Mereka gak kompromi imannya Mereka saling menguatkan Sehingga tak heran Akhirnya mulut raja Yang memerintah waktu itu Berkata Gak ada ala yang Seperti mereka sembah Bahkan satu bangsa Dipengaruhi kebijakannya Dimulai dengan Empat orang anak muda Jadi kalian bisa Jadi pengaruh yang luar biasa Pengaruhi orang-orang yang punya Mengambil keputusan Kebijakan Bahkan mempengaruhi Sebuah bangsa Siapa bilang Empat orang anak muda Gak bisa lakukan apa-apa Kita lebih daripada Empat orang Jemaat Aoki Berarti Tuhan Mau panggil kalian Jadi pengaruh yang hebat Jadi pengaruh yang luar biasa Asalkan kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan Membangun hidup kita sungguh-sungguh Lakukan kebenarannya Terima kasih ya Tuhan Sekali lagi nyanyikan sebagai doa kita Ku mau bercahaya Bagaikan bintang-bintang Di tengah kegelapan Terpacar Terang kasih Tuhan Ku mau bercahaya Bermaga dalam dia Menyaksikan kemurahan Tuhan Menceritakan berbuatan Tuhan Ku rindu hidup selalu Bercahaya Dalam kemuliaannya Ku rindu hidup selalu Ku rindu hidup selalu Bercahaya Bercahaya Dalam kemuliaannya Sekali lagi Ku rindu Ku rindu hidup selalu Bercahaya Dalam kemuliaannya Pake generasi mudamu Bercahaya dalam kemuliaanmu Jadi pengaruh Karena generasi muda dipanggil Untuk memiliki Pengaruh yang kuat Highly influential Pake generasi mudamu ya Tuhan Gak menyanyikan waktu kami Lewat begitu saja Membangun hidup kami dengan baik Membangunnya di dalam Empat dimensi tersebut Serta hero kudus Perjalanan umatmu Jemaat AOG Jangan lepaskan Satupun dari mereka Mereka jadi anak yang diberkati Di keluarga Di sekolah Di kampus Di gereja Dalam pelayanan Dalam lingkungan Dalam pergaulan Mereka membawa perkat Dan pengaruh yang baik Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Wow Seberapa di antara kalian Yang diberkati dengan firman hari ini Bisa lambaikan tangan Saya bisa melihat Dengan mata rohani saya Bawa banyak yang melambaikan tangan Dan hari ini Saya Mau sama-sama yuk Kita bertumbuh Di dalam firmannya Karena firman Tuhan Adalah pelita Bagi kaki kita Firman Tuhan Yang akan menuntun kita Untuk berjalan Semakin kuat Semakin bertumbuh Semakin dewasa Dalam kerohanian Dan saya percaya Firman Tuhan Juga akan menguatkan Firman Tuhan Juga mampu Memberikan kesembuhan Dan kemenangan Dalam hidup kita Dan pastinya Bisa mengubahkan Amen Dan hari ini Saya mau menyambut teman-teman Yang baru pertama kali hadir Welcome home Buat kalian semuanya Saya rindu banget Untuk kita bersama-sama Bertumbuh Di dalam Tuhan Oleh karena itu Saya mengundang teman-teman Untuk join Terlibat Di dalam kelompok kecil Yang kami miliki Namanya adalah CG atau Connect Group Ayo Gabungkan dirimu Dan hari ini Saya berdoa Pengen Rindu banget Berdoa Buat teman-teman Yang belum pernah Menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat Dia Allah yang luar biasa Menyelamatkan kehidupan kita Maka dari itu Ayo buka hatimu Dan terima dia Masuk ke dalam hatimu Hari ini Saya rindu Berdoa buat kalian Bisa taruh tangan kalian Di dada Yang belum pernah Menerima keselamatan Dan ikuti doa saya Bapak yang baik Terima kasih Kami diberikan kehidupan Terima kasih Buat penyertaan Dan kasihmu Dalam hidup kami Hari ini Kami mengaku Bahwa kami adalah Manusia yang dipenuhi Dengan dosa Kami melakukan Banyak hal yang Mendukakan hatimu Ya Tuhan Dan bahkan Beberapa diantara kami Juga dibelenggu Oleh karena dosa Hari ini Kami mau mengaku Dengan mulut Percaya Dengan segenap Sepenuh hati kami Bahwa engkau adalah Tuhan Yesus Satu-satunya Sang Juru Selamat Mesias Di dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan Buat pengorbananmu Buat keselamatan Yang Tuhan berikan Di atas kayu salib Menggantikan setiap Dosa-dosa kami Menebus setiap Pelanggaran kami Terima kasih Hari ini kami Sudah dimenangkan Hari ini kami sudah Dilepaskan oleh Karena Darahmu Dilepaskan dari Belenggu dosa Terima kasih Yesus Pimpin Dari hari ini Sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Haleluya Amen Selamat Congratulations Buat kalian yang Baru saja didoakan Ingat Ini adalah langkah awal Engkau Bertumbuh di dalam Tuhan Jadi pastikan Mari kita bangun Bersama-sama Setiap hari Dan buat teman-teman Yang baru saja didoakan Silahkan klik Link welcome Welcome home Di atas Kami pengen mengalah Kalian lebih lagi Dan buat setiap Jemaat AOG Dimanapun Engkau berada Angkat kedua tanganmu yuk Hari ini Jadilah anak muda Yang selalu memandang Kepada Kristus Jadilah army of God Yang hidup di dalam Kekudusan Yang hidupnya takut Akan Tuhan Hari ini Jadilah anak muda Yang selalu menang Oleh karena Dia Allah Tidak pernah meninggalkanmu Oleh karena penyertaannya Begitu sempurna Dalam hidupmu Dia Allah Yang akan menyertaimu Dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Happy Sunday God bless you all Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton – such a gewoon Hey aryn